Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali Minggu lalu kita coba bahas sedikit mengenai bagaimana cara membuat sebuah list untuk membuka item yang ada dalam list sesuai dengan form yang ingin dibuat verifikasi Kemudian beberapa hal terkait dengan validasi-validasi Minggu lalu kita coba simulasikan Nah hari ini kita akan coba Sudah Nah jadi Kemarin ada pertanyaan bagaimana cara membuat sebuah daftar harga Jadi harga yang terakhir itu dari pembelian terakhir itu berapa sih untuk mos gitu ya Disini Disini kita akan coba Tambahkan Untuk fieldnya Jadi Untuk Jadi sifatnya disini ada sebuah kolom lagi Ya jadi disini ada kolom lagi kolom bisa kita tambahkan disini ada harga Kemudian ada informasi yang dibutuhkan misalnya dari Kalau harga itu ingin didapatnya dari vendor mana gitu pak ya Perlu gak vendornya pak diketahui Oh ya tapi yang terakhir pak Iya yang terakhir Nah jadi disini kan ada harga Kemudian ada vendornya Kemudian apakah perlu diketahui juga Tanggal terakhirnya itu Nah berarti disini kita tambahkan 3 kolom Disini ada date Nah Jadi ini kita akan tambahkan 3 kolom ada harga terakhir Kemudian vendornya siapa Kemudian Tanggal Tanggalnya kapan Nah Ini kita buka Data sumbernya Data sumbernya Itu di data purchasing Nah ini kita Akan Jadi sifatnya dia memang Update setiap kali terjadi Transaksi untuk produk yang bersangkutan Nah disini Produknya Kita akan tambahkan Tadi ada Price ya Last Namanya price aja Atau Kita mau memberikan label untuk harga pembelian terakhir Berarti apa Last purchase Price gitu ya Ini kita kasih number Kemudian baru sini vendornya Vendor name nya Karena disini sebagai description Jadi kita tidak Tidak buatkan Tapi kalau mau Detail juga gak apa-apa sih Kita Berikan sesuai dengan Disini kan ada namanya Vendor ID ya Kita Berikan disini ada Vendor ID Hanya untuk Meriver nanti Apa namanya Kalau kita lihat disini Kebutuhannya 10 digit saja 10 digit saja Nah kemudian Nah kemudian Disini Date ya Date purchase nya Kapan Jadi tiga Tiga Field ini Statusnya adalah Sebagai Deskripsi Penjelasan saja Keterangan saja Main Field nya itu Adalah cuma ini Sebenarnya Nah dari sini Sampai dengan Stock Nah ini Oke ini kita simpan Sampai dengan Sampai dengan Sampai dengan Sampai dengan Kita tutup Nah disini Kita lihat produknya Sekarang sudah ada Nambah ada Last purchase Price Kemudian ada Vendor ID Kemudian ada Date purchase Nah ini kita akan Coba buat Sekarang form Untuk pembuatan Order Nah sebelum Kita membuat Form order Kita tentukan Dulu Mengenai Requirement Yang akan Dilakukan Sebelumnya kita Sudah punya Ada tabel Ada transaksi Yang namanya Request Kemarin ada Purchase Request Dimana disini Purchase Request ini Ada statusnya Yang Sudah di approve Gitu ya Kemudian ada Statusnya close Kalau close itu Artinya berarti Data-datanya Sudah Dipenuhi Nah ini supaya Apa namanya Simulasinya Benar-benar Dari awal Ini kita Asumsikan bahwa Belum ada yang close Ini saya Hapus otomatis Karena belum ada yang close Di Apa namanya PO nya Berarti belum ada PO Betul Pak ya Ini juga belum ada PO Nanti supaya datanya Bersih Tidak ada Nah kita baru punya Ada ini Dua Dua permintaan PR01 dan PR02 Kemudian Detailnya ini Ada produknya Kalau kita Lihat ada P01 dan P03 P01 dan P04 Inilah permintaan Yang dilakukan Nah Dalam Dalam Pembuatan PO nya Kemarin Kalau tidak salah Ada beberapa Pendekatan Bisa Apa namanya Beberapa PR Itu dibuat menjadi Satu PO Betul Pak ya Dibuat menjadi Satu PO Nah sehingga Pada saat Di sini Misalnya Ada Permintaan Kebetulan Ini tanggalnya Berbeda Satu Permintaannya Tanggal 5 Yang satu Tanggal 11 Ini kebetulan Agak jauh jaraknya Tapi dalam Implementasinya Bisa saja Di hold dulu Permintaannya Kemudian sampai Menunggu Banyak Baru kemudian Dibuat PO Cuma Nah Artinya Tapi mau Satu-satupun Bisa Kalau satu-satu Saya kira Tidak ada Hal yang Khusus Karena itu Tinggal Secara Tanahasi Itu biasa Nah Sekarang yang Justru malah Yang harus Kita coba Bahas itu Adalah Bagaimana Ketika Kita akan Membuat PO Dengan Referensinya Itu adalah Dari beberapa PR yang Berbeda Nah Sehingga Kalau kita Lihat disini Misalnya Di PR Detil Anggaplah Dua ini Akan kita Buatkan PO Kalau kita Lihat Disini ada Dua Permintaan Yang berbeda Tapi Produk ini Yang sama Ya Produk yang sama Dan kalau di total Disini ada Tiga dan Empat Sehingga Totalnya Menjadi Tujuh Nah Sehingga Kita akan Coba buat Pada saat Apa namanya Kita membuat PO Kemudian Disitu kan ada Muncul Nomor PO Siap Berapa Kemudian Vendornya Kita pilih Yang mana Kemudian Baru list Tanggal berapa Kita membuat PO Kemudian Setelah itu Tentunya Ini di luar Dari Apa namanya Quitation Ini di luar Dari quotation Anggap Ini sudah Final Di luar Dari sistem Ini Kemudian Dasar Dari situ Kita membuat PO Nah Tinggal Bagaimana Caranya Produk Yang nanti Akan Dipilih Itu Munculnya Hanya Ini Saja Kan Produk Itu bisa Leasing Bisa Banyak Nanti Di dalam Dropdown Itu Produk Yang muncul Itu Hanya ini P01 P02 Saja Dimana P01 Akan muncul Sebanyak jumlah Permintaannya Itu adalah 7 Kemudian P03 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 Itu sendiri 5 Kemudian P04 2 Yang terakumulasi Hanya Yang P01 Ada 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 Dua Permintaan Yang Berbeda Kira-kira Kalau Seperti itu Teknisnya Memudahkan Tidak Pak Kalau Menurut saya Sipah Per Vendor Per Vendor Per Vendor Bisa Banyak Produk Jadi Kita Buat Form Ketika kita Melakukan pencatatan Disitu Disebutkan Vendor Misalkan PTA Kemudian Biasanya Dalam Satu Vendor Itu Memungkinkan Untuk Memesan Lebih Satu Item Barang Nah Maksud saya Ketika Nanti Akan Dibuatkan Pilihan Barang Barangnya Kalau Mengacu Kepada Tabel Product Tabel Product Itu Kan Contoh Misalkan Kita Punya Daftar Barang Itu Ada Seribu Item Misalnya Kalau Kita Buatkan Dropdown Apakah Seribu Seribunya Yang Muncul Atau Hanya List Product Yang Memang Sudah Dilakukan PR Oleh Para Masing Departemen PR Nah Kalau Yang Sesuai Dengan PR Kelebihannya Adalah User Tidak Perlu Khawatir Tentang Apa Yang Akan Dipilih Enggak Enggak Mungkin Salah Milih Kenapa Karena PR Mesin P01 Dan P02 Dan P03 Misalnya Maka Sudah Pasti Yang Dipesan Pasti Itu Tapi Kalau Misalkan Dimunculkan Semua Bisa Kemungkinan Terjadi Human Error Dia Salah Milih Produknya Misalnya Itu kan Mungkin Sehingga Yang Dipesan Di Request Itu Panel 1 Sementara Yang Dipilih Oleh Operator Itu P08 Misalnya Itu Human Error Nah Itu Kelebihannya Itu Bisa Apa Namanya Terprotect Dari sisi Barang Yang Nggak Mungkin Beda Tapi Kelemahannya Adalah Yang Dipesan Ke Pandor Itu Tidak Mungkin Bisa Ditambah Barangnya Diluar Dari Yang Dipesan Oleh PR Misalnya PR Masanya Panel 1 Panel 3 Saja Kita Nggak Bisa Nampilin Jadi Panel 5 Munyisip Ada Barang Lagi Nggak Bisa Jadi Kita Buat PO Hanya Sesuai Dengan PR Nah Kalau Seperti Itu Polanya Nah Berarti Langkah Yang Kita Lakukan Adalah Saya Menambahin Tadi Kompleks Lagi Di Dalam PR Itu Katakan Si User Minta Buku Dan TV Ya Kan Si User Ini A User B Minta Buku Dan TV Ya Kan Yang Mana Buku Ini Bisa Digabung Ini Minta Yang Si Ada 10 Buku 1 TV Yang Situ 10 Buku Juga Tapi 2 TV Ya Berarti 10 Tambah 10 Berarti Ada 20 Buku Untuk Vendor X Y Z Gitu Nah TV Kan Nggak Dijual Lama Ini Vendor Ini Jadi Ini Terpisah Lagi Kalau Itu Nanti Tergantung Ke Apa Namanya Vendor Yang Misalkan Produk Kita Yang Dipesan Ada 5 Item 5 Item Ternyata Ini Dipesan Gak 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 Bisa Dalam Vendor Ini Harus Dalam Vendor Terpisah Nah Berarti Ini Dibuat PO Nah Cuma Bedanya Nanti Ketika Disini Sudah Dibuatkan PO Nanti Kita Kita Buatkan Sebuah Flag Jadi Kalau Ini Sudah Dibuatkan PO Maka Tidak Termasuk Yang Akan Muncul Dalam Pilihan Sehingga Langkah Kita Yang Harus Dilakukan Adalah Kita Membuat Query Membuat Query Untuk Menampilkan List Barang Yang Sudah Di Approve Tapi Belum Dibuatkan PO Nya Atau Belum Dibuat Di Close Nah Kalau Kita Lihat Disini Di PR Detail Ini Ada Ada Product ID Ada Empat Ini Agak Riskan Kalau Kita Tidak Tambahkan Sebuah Flag Untuk Menandai Bahwa Ini Sudah Dibuatkan PO Atau Belum Nanti Untuk Identifikasinya Agak Sulit Karena Kalau Acuannya Hanya Statusnya Close Close Itu Hanya Untuk Membuat Catatan Ini Secara Operasional Sudah Selesai Kenapa Nanti Untuk Validasi Bahwa Dengan Contoh Tadi Satu Ini PO Yang A Ini Defender Yang A Defender Yang B Kita Tandai Sehingga Kita Akan Tambahkan Di PR Detail Sebuah Field Baru Jadi Latar Belakangnya Kebutuhannya Itu Disini Disini Tambahkan Ada PR Detail PO Misalkan Proses Proses Po Nah Kita Kasih Number Saja Tapi Dengan Nilai Hanya Byte Jadi Nanti Kenapa Nggak Kita Berikan True False Kalau Pakai Ini Nanti Bisa Beberapa Apa Namanya Kita Bisa Berikan Beberapa Scoop Penilaian Misalkan Kalau Satu Itu Menandakan Apa Dua Menandakan Apa Tiga Menandakan Apa Nah Kita Kasih Default Value Nya Default Value Nya 0 Default Nya Berarti Kalau 0 Berarti Belum Diproses Nah Ini Status Untuk PO Nah Kemudian Kita Kembali Lagi Kesini Otomatis Sudah Akan Nambah Nah Sehingga Disini Kita Akan Buatkan Query Query Untuk Menyaring Apa Namanya PR Detail Kemudian Kita Juga Relasikan Dengan Produk Kenapa Karena Kita Ingin Membuat Dropdown Ini Dan Mereka Membuat Dropdown Jadi Dropdown Kan Nanti Ada Nomor PO Berapa Fendor Siapa Kemudian Nanti Item Barangnya Apa Nah Item Barangnya Itu Ketika Dipilih Dropdown Muncul Product ID Product ID Ini Product Name Ini Nah Kemudian Quantity Secara default Kita Masukkan Di sini Ini Proses PO Yang Kita Tampilkan Hanya Yang 0 0 Artinya Berarti Yang Belum Diproses Kita Spesifikkan 0 Nah Gitu Eh Sorry Kok Ini PR Detil PR Detil Tadi Sebentar Saya Cek Dulu Sudah Ada PR Detil Oke Ini PR Detil PR PO Proses PO Sudah Saya Pas Nomor Dulu Oh Ya Karena Tadi Dia Apa Namanya Saya Buat Aje Lah 0 Or Not Not Null Null Ya Kalau Null Ataupun Tidak Atau Kosong Dia Akan Muncul Karena Dia Tadi Kenapa Dia Null Karena Default Filt Kita Baru Buat Kalau Kita Sudah Input Di Awal Otomatik Lidia Akan Null Karena Ini Sudah Terlanjur Ada Record Dan Kita Buat Tambah Field Setelah Ada Record Jadi Null Value Nah Kemudian Ini Ini akan Muncul PO Kemudian Product Name Kemudian Quantity Nah Quantity Yang akan Kita Tampilkan Adalah Apa Namanya Kita Mau Hanya Muncul Satu Nah Maka Disini Kita Group By Nah Disini Kita Akan Group By Nah Disini Quantity Kita Sum Nah Ini Kita Kasih Namanya Total QTY Misalnya Nah Nah Kita Bandingkan Dua Sekalian Ini Kondisi Real Permintaan PR Detail PR Detail Itu Ada Ada Dua Produk Yang Diminta Sorry Ada PO 01 Itu 4 P03 Itu 5 P01 Lagi 3 P04 Itu 2 Berarti Otomatis Kalau Kita Gabung P01 Itu Permintanya Menjadi 7 Nah Ini Setelah Kita Query Dia Otomatis 7 Jadi Yang Muncul Cuma Tiga Saja Di Desain Queenya Disini Kita Ambil PR Detail Dan Produk Sekar Ini Kita Coba Nah Seperti Ini Nah Disini Kita Buat Ini Kita Kelompokkan By Product ID Product Name Disini Kita Sum Kemudian Dimana Yang Produk Proses PO Nya Adalah Kosong Atau Null Nah Ini Kita Simpan Kita Kasih Namanya Key Untuk Dropdown Dropdown Drop To Drop To product Ya Ini Agak panjang Yang penting Maksudnya Kita Paham Nah Ini Sudah Ini Kita Material Untuk Dropdown Sudah Kita Siapkan Nah Kemudian Yang Kedua Kita Juga Akan Buat Query Sebenarnya Query Ini Boleh Gak Tidak Harus Kita Buat Kita Define Disini Kita Buat Nanti Kita Men-generate Pas Membuat Objek Kompok Box Boleh Gak Boleh Kalau Itu Berarti Kita Gak Akan Memiliki Banyak Query Seperti Ini Cuma Kalau Seperti Itu Ketika Kita In Melihat Sourcenya Kita Memang Harus Buka Form Buka Objek Ketika Kita Lihat Proper Pertinya Mas Kedalam Itu Tahap Tapi Kalau Misalkan Kita Membuat Disini Ketika Ada Aturannya Berubah Saya Tinggal Buka Yang Ini Kemudian Saya Design Otomatis Form Kita Gak Perlu Membuat Buka Form Tapi Gak Apa Ini Saya Contohkan Membuat Query Dulu Supaya Tervisualisasi Karena Kalau Misalkan Di Dalam Drop Down Tidak Tervisualisasi Kita Harus Klik Dulu Di Combo Box Dibuka Lagi Ini SQL Statement Kemudian Baru Kita Design Baru Kelihatan Visualisasinya Nah Sekarang Kita Akan Buat Ketika Kita Pilih Vendor Vendor Akan Muncul Daftar Nama Vendor Jadi Jadi Ketika Kita Apa Namanya Nah Disini Ketika Pilih Nama Vendor Nah Ini Oke Kalau Ini Berarti Kita Akan Gabungkan Dengan Untuk PO Nya Nah PO Header Nah PO Header Jadi PO Header Itu Yang Diambil Adalah Ini PO Date Nah Kemudian Vendor ID Kemudian Siapa Tomblin Name Contact Name Address Ini Kita Masukkan Kemudian Employee ID Juga Sama Pak Employee ID Siapa Yang Menangani Berarti Nah Employee Kemarin Di atas Pakat Employee ID Itu Adalah Automatically Terinput Secara Otomatis Tergantung Siapa Nge-login Gitu Ya Kemarin Nah Sehingga Ini Tetap Kita Ambil Karena Dia Akan D-Write Nanti Tapi Nanti Di dalam Form Kita Tidak Munculkan Begitupun Sama Approve Date Prove Buy Nah Kita Munculkan Oke Nah Sehingga Begitu Nanti Dia Mengetikan PO Nomor 001 Tanggal 12 Bulan 7 Tahun 18 Vendor ID VN01 Otomatis Muncul Namanya Contact Ades Gitu Ya Ini Ini Kan Sama Seperti Yang Kemarin Jadi Kita Tidak Usah Apa Namanya Nah Kalau Kalau Employee ID Karena Disini Statusnya Memang Kita Tidak Mau Munculkan Employee Sebagai Recording Ketika Dia Login Maka Dia Yang Dianggap Sebagai Yang Melakukan Apa Namanya Pencatatan Approve By Itu Berarti Otomatis Namanya Employee ID Adalah Membuat Kan Kemarin Tingkatannya Kalau tidak Salah Yang Membuat PO Itu Adalah Staff PO Nya Purchasing Nanti Yang Approve Adalah Atasannya Sama Case Dengan Yang Kebarin PR Nah Ini Persiapan Untuk Apa Namanya Data Query PO PO Header Oke PO Header Sudah Nah Ini Cukup Persiapannya Kita Tadi Satu Ada Ini Untuk Kebutuhan Dropdown Nah Untuk Kebutuhan Dropdown Tadi Dipilih Ketika Apa Namanya Ini Muncul Informasinya Jadi Hanya Hanya Kepingin Ketika Di Total Quantity Otomatis Muncul Total Quantity Otomatis Muncul Kemudian Product Name Kemudian Khusus Yang PO Nya Disini Nilainya Tidak Tidak Apa Masih Nul Atau Masih Nol Nah Sementara Untuk Mengisi Si Apa Namanya Product Di PO Detailnya Ini kan Kita Ada PO Number Ada Product ID Ada Quantity Ada Price Nah Kemarin Kalau Yang PR Ketika Kita Pilih Product ID Langsung Muncul Langsung Muncul Ini Kita Sedang Kalau Yang Tadi Ini Maksudnya Peruntukannya Kita harus Pahami Dulu Ini Peruntukannya Adalah Untuk Membuat Dropdown Kemudian Setelah Membuat Dropdown Dia Akan Ada Pilihan Nanti Ada Product ID Ada Begitu Dipilih Bagaimana Nanti Nilainya Itu Akan Muncul Di Dalam Apa Namanya PO Detail PO Detail Karena Butuh Informasi Mengenai Product Name Sepertinya Tidak Bisa Polos Begini Juga Jadi Tetap Kita Harus Siapkan Sebuah Query Supaya Nanti P01 Dia Muncul Tapi Sekarang Saya Akan Coba Metode Metode Yang Berbeda Dengan Yang PR Ini Supaya Ada Dua Pendekatan Kalau Kemaren Kan Saya Bukakan Dulu Yang Yang Namanya Yang PR Kemaren Dari Mulai Login Saya Coba Buka User Login Nah Ini Contoh Nah Kalau Kita Lihat Disini Kan Produk ID Oh Ini Belum Pake Compobox Belum Ketik Manual Oke Bisa 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 Kalau Ini Berarti Kan Harus Semua Semua Produk Muncul Oke Kalau Begitu Tetapi Yang Saya Perlihatkan Ketika Saya Ketik P0 Ini Kan Muncul Otomatis Mouse Nah Kemarin Dalam Teknis Terima Kita Buatkan Di PR Detail Nah Ini Di PR Detail Itu Kemarin Kita Ambil Sumbernya Dari Query Yang Ini Kita Lihat Dari Key PR Detail Nah Dimana Kalau Kita Lihat Key PR Detail Itu Key PR Detail Nah Ini Ini Kan Kalau Perpaduan Antara Produk Dan PR Detail Dimana Ketika Kita Putik PR Number Produk ID Produk Name Mojo Otomatis Nah Ini Hal Yang Sama Juga Dibuat Untuk Yang PO Makanya Sini Saya Buat Dengan Metode Lain Jadi Saya Nggak Buat Query Nanti Kita Akan Buatkan Dari Mengambil Dari Yang Tadi Barusan Kita Buat Untuk Kebutuhan Dropdown Oke Sekarang Kita Akan Buat Form Sudah Cukup Persiapan Datanya Kita Masuk Create Kita Ke Blank Form Sorry Kita Create Pilih Form Design Nah Kemudian Ini Property Kita Atur Sumber Kita Ambil Dari Key Pio Header Key Pio Header Nah Ini Kita Dari Sini Ambil Nah Kemudian Oke Nah Sekarang Oke Ini decode source nya sekarang kita sebentar ini mana nih desain nah ini ini field nya yang sudah kita buat tadi kita akan tambahkan ada PO, number, PO date vendor ID otomatis muncul company name contact name, address nah employee tetap kita munculkan juga karena nanti ini akan dipakai untuk semua user ya cuma bedanya mana yang tampil, mana yang tidak itu sama persis seperti kemarin oke nah sekarang kita coba jalankan dulu nah V001 munculnya otomatis nah sekarang apakah vendor ID ini harus kita ketik atau kita pakai drop down saja kita pakai drop down misalnya jadi supaya nanti logiknya sama dengan yang akan kita buat di bawah nah untuk dia menjadi drop down ini juga sebenarnya sama disini kita bisa change to drop down ya combo box nah hanya ketika dia berdua menjadi combo box kita akan atur sumberin dari mana ini ada control source ada role source ya nah role source nya ini diambil dari tabel vendor nah disini ada pertanyaan kalau mau dari tabel bond kolom itu adalah nilai yang diambil kolomnya cuma satu ini sudah dibahas sebenarnya oleh Pak sehingga kalau kita lihat disini muncul pilihannya ya nah itu pakai dua coba Pak ya oh pakai dua kolom oke nah kalau mau dibuat dua kolom berarti disini kita tambahkan ada bond kolomnya kemudian disini ada kolom count kolom count nya berarti dua kemudian kolom width nya kalau kode mungkin gak terlalu lebar cukup satu koma empat misalnya nah satu cm 4 cm kemudian list row nya ada 16 baris list width nya kita fixkan saja kalau 1 sama 4 berarti 5 ya 5 cm ya nah kemudian kolom count ada dua sehingga begitu kita jalankan muncul ada dua list nah ini kalau buat coba yang seperti ini saja di .net vb.net saja atau di apa di php ya bisa tapi mungkin kalau ini kan hitungannya detik ya langsung udah bisa gitu kan kalau itu mungkin moding nya lama nah oke itu tadi untuk yang apa namanya ini approve nya saya taruh disini dulu kemudian saya masih abaikan masalah desain tampilan ya ini yang penting bisnis logic nya dulu supaya nah sekarang kita akan tambahkan apa namanya yang detail nya detail nya itu kita masuk ke create lagi masuk ke design nah disini kita akan ambil data source nya record source nya itu dari po detail nah dimana dalam po detail ini apa namanya informasinya hanya ada nomor po tidak kita pakai hanya produk id saja nah karena ini dia akan dibuntuk want to menu maka disini kita munculkan ada apa namanya form nah disini form header footer nya kita munculkan nah ini kita agak naikkan sedikit ya ini teknik ini saya kira sudah paham saya coba buat pakai wizard ya biar membantu pembuat percepatan penataan ya nanti supaya tinggal kita main di design nya saja ini saya ambil dari tabel apa tadi PO detail PO detail kita ambil semua dulu nanti kita tinggal pilah-pilah betulnya tabular namanya PO detail udah finish oke nah ini kita tinggal design saja ini PO nya kita gak butuh ini apa namanya ini kita coba tarik disini nah sekarang kita ingin coba menampilkan produk ID ini berupa drop down nah ini kuncinya nanti ya jadi drop down nya ini sudah kita batasi tadi bahwa role source nya itu dari query yang tadi kita sudah buat nah ini query drop down nah sehingga ketika ini kita jalankan drop down nya itu hanya akan muncul nah sekarang kita coba make sure dulu di ininya takutnya dia ada ada perubahan di property nya ya nah ini kalau kita lihat oh tadi ada oh tadi ada ada ini ya ada harusnya hilang ya cuma ada satu oh karena ini tadi yang P01 sebentar P01 itu kita cek dulu kita cek dulu di tabel PO detail nya sesuai dengan yang sudah tadi kita siapkan suruh minum dulu pak itu pak masuknya ya silahkan pak silahkan minum boy oke saya tutup dulu sebentar nah ini ada ada PR number yang tadi dia no ini ya no no ID ya jadi ini tadi ada kesalahan proses ya jadi gak boleh itu jadi secara struktural nya kan gak memenuhi jadi dia akan tampil juga jadi ngaco gitu muncul sendiri dia muncul lain iya nah sehingga disini akan muncul juga sama akan muncul cuma tiga nah kalau tadi kita kan menggunakan apa menggunakan query ketika dipilih ini muncul otomatis karena memang si sumber dari apa sumber dari form nya itu sudah kita buat query kalau ini kan memang tidak dibuat query sumbernya DPO detail saya ingin muncul disini ada product name kemudian quantity nya gak apa-apa tapi terisi otomatis berdasarkan nilai yang dari query tadi nah ini pendekatannya agak berbeda dengan yang tadi sehingga ini saya harus buat dalam bentuk textbox yang khusus ya ini saya buat textbox sendiri karena ini memang bukan diambil dari field bukan diambil dari field ini akan diambil nilainya dari sini saya akan beri nama namanya misalkan pname boleh terserah apa saja yang penting sesuai nah sehingga nilai ini akan terisi sesuai dengan yang kita pilih dari sini nah cuma disini kita gak bisa sebutkan bahwa apa namanya source-nya itu apa row source-nya itu hanya satu kolom con-nya sorry kolom con-nya kolom con-nya harus kita buat tiga karena ada tiga nilai yang akan diambil produk id-nya produk name-nya sama quantity dan dua ini akan diambil nanti otomatik nilainya nah kolom width-nya yang saya memunculkan misalkan hanya produk id-nya dan produk name berarti disini yang pertama satu yang kedua tiga yang ketiga nol nol itu berarti-arti gak dimunculkan kemudian apa namanya disini empat nah sehingga kalau kita coba tes nah ini muncul nah begitu dipilih mouse nanti disini akan muncul mouse nah gimana caranya berarti kita buat formula disini kita lihat disini namanya ada produk id nah disini kita kita buat disini kita akan ambil dari sebuah objek namanya produk id nah ini saya perbesar aja disini coba nah oke nah produk id titik kolum nah kolumnya kolum yang ke satu produk produk id kolum kolum yang ke satu nah seperti ini nah mouse kenapa kolom yang ke satu kok enggak kolom yang ke dua perhitungannya itu indeks ini nol ini satunya dua tiga kolom iya tiga kolom nah yang tiga nanti isinya quantity quantity iya quantity jadi dihitung 123 ya pak kalau itu iya nolnya tidak dihitung nah jadi jadi nilai indeksnya itu selalu dimulai 0 ini ini satu ini dua nah sekarang kebetulan kalau kita lihat di query-nya nah ini kan ini yang ke 0 ini yang ke satu ini yang ke dua nah kita ingin memunculkan quantity-nya muncul otomatis disini nah disini disini jangan buat query karena disini write statusnya kalau ini kan hanya display kalau quantity-kan memang mau write ke dalam po-detail kan karena di po-detail kalau kita lihat di tabelnya dia ada quantity nilai ini akan terisi secara otomatis gitu terisi secara otomatis nah gimana cara terisi otomatisnya kalau ini tidak bisa dibuat disini harus dari sini eventnya pada saat apa pada saat after update pada saat dia milih gitu ya nah pada saat pilih kita bilang disini quantity diambil dari product ID kolom yang kedua gitu ya jadi quantity product ID kolom yang kedua oke nah seperti itu pada saat update update itu berarti pada saat ini nilainya sudah permanently kita isi disitu nah sehingga pada saat saya pilih ini sudah berdasarkan ini bisa di edit ini kan hanya auto fill saja automatic literasi secara otomatis artinya kalau misalnya terus sama atasan yang ingin dirubah oh nanti kan di itu nanti di logi di atasan bisa nggak berubah cuma artinya kalau misalkan dari PR nya itu ada 5 ternyata oh kita untuk jaga-jaga kita ordernya jangan 5 lah 10 nah itu bisa kita tambah karena kan bisa saja kemungkinan atau bisa jadi kalau misalnya gini Pak itu 7 P01 nya tapi di pesan di edit sama si atasannya jadi 5 statusnya di itunya bagaimana ya di PR nya nanti sisa 2 itu bagaimana nanti ya kalau kalau itu tergantung nanti kita kita akan tentukan rulenya kalau rulenya itu memang nanti dianggap bahwa itu harus sebagai hutang maksudnya hutang dari sisi kualitinya ya dianggap tidak memenuhi nah itu bisa saja nanti ada tapi kalau dianggap bahwa ini yang penting karena ini kan ada hal-hal yang secara teknis secara operasional itu di luar dari sistem oh nggak ternyata kita kemarin cuma butuhnya 5 ternyata yaudah ordernya 5 aja nah kadang-kadang daripada kita ngobrek-ngobrek di PR nya di rubah lagi segala macam yaudahlah yang penting sudah sesuai dengan operasional ada yang dibebas seperti itu jadi ya cuma itu dianggap apakah sudah dianggap atau tidak kalau sudah mengenuhi ya bisa tapi kalau dianggap bahwa itu sebuah hal yang harus tetap dilakukan pemenuhan kita tinggal sesuaikan nah kemudian price price disini kita ingin mencoba ini kan pada saat membuat price ini secara default pada saat pertama kali order harga terakhir kan harusnya belum 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 ada harga terakhir harga terakhir nah cuma maksud saya pada saat nanti disini kita anggaplah sudah ada begitu pilih harddisk kalau apa namanya terlepas bawah itu ke siapapun vendornya kan tetap akan dimunculkan bahwa harga terakhirnya itu kalau untuk harddisk itu sekian rupiah tapi kalau PO kan biasanya rata-rata udah enggak mengingat itu lagi karena kan dia berdatangan quotation quotationnya berapa harganya berapa disitu dia otomatik akan isi disitu nah ada pun kalau tadi hanya sebagai referensi saja nanti penyajian referensinya itu yang kita atur mau dimana dimunculkan harga terakhir tadi gitu nah sekarang disini harganya kita tulis manual oke sekarang kita geser dulu ini ini ada nah kemarin ini kenapa disini dibuat ada semacam info mengenai apa namanya delivery apa pay delivery kemudian ada delivery date nah kemarin itu kalau ini peruntukannya untuk mengatakan bahwa ini dikirim kapan kalau pay delivery kemarin apa ada yang masih ingat peruntukannya untuk apa pengiriman oke jadi maksudnya kalau ini kan mesennya dua yang dikirimnya baru satu gitu kan kemarin kalau gak salah begitu ya jadi pengiriman yang yang realnya itu berapa ini hanya untuk menandai berarti artinya padahal saya membuat PO sebenarnya ini gak perlu ya ini nanti kebutuhan buat diupdate iya ini tidak perlu jadi saya butuh cuma price saja kemudian satu lagi saya tambahkan ada kolom yang namanya total nah ini total kalau kemarin kan mainnya di query ya nah ini kita buatnya disini saja karena apa kita sebelumnya tadi gak menggunakan query sehingga disini formulasinya adalah quantity x price kalau kita lihat dimana membuatnya disini saya kasih nama disini t total tl total misalnya kemudian rumusnya adalah sama dengan qty dikali price nah oke sudah kita coba kita jalankan nah saya pilih dua saya price misalkan 100 adalah otomatis muncul tinggal diatur apa namanya untuk formatnya disini kita buat misalkan standar standar berarti ada decimal di belakangnya kalau gak pakai standar boleh yang lain oke ini kita coba kasih title ini ada product main kemudian kemudian disini ada total nah kemudian kalau dibawah kita bikin discord sama ppn pak bisa disini nanti kita tambahkan ada total dari ini ini nama fieldnya kan tadi ttotal saya akan tambahkan sebuah field lagi dibawah disini namanya gtotal ini sum dari ttotal oke nah kalau ini karena dia apa namanya berupa formula sebaiknya kita mentotalkan yang ini karena dia bukan field ya jadi yang ditotalkan itu hanya field jadi saya akan mensumkan apa namanya tt dikalikan dengan price nah itu baru muncul karena tadi itu teks itu ya karena dia bukan field ini bukan field ini formula yang kita bangun disini isinya tadi berupa formula nah ini kan berupa formula formula yang ditotalkan lagi nah itu tidak bisa karena yang bisa ditotalkan hanya field nah bagaimana supaya fieldnya bisa berarti penjumlahan akan ditotalkan dari harga kali kuantiti nah kemudian kita mau ada diskon diskonnya itu berupa entry atau gimana pak maksudnya apakah diskon itu nanti di input entry lah pak entry di entry itu aja asumsi nanti kan kita bisa bikin persennya nah diskonnya itu nanti akan akan direkod dalam table atau hanya sebagai parameter variable saja variable saja tidak direkod ke ini ke tabel master data maksudnya iya enggak enggak cuma oke artinya tidak ada crosswriting ya nah berarti bisa diskon percentage atau diskon nilai bukan diskon unit nah kalau kalau misalkan dia berdasarkan dalam untung value nilai nah kita baiknya kita siapkan sebuah textbox saja disini dalam entry kita kasih namanya diskon dan disini tidak ada formula berarti ya karena dia merupakan entry yang akan kita input secara direct nah baru disini kita akan berikan ada total ya total setelah diskon total setelah diskon kita kita bahasanya gabung-gabungan yang gak jelas nah dimana disini disini nilainya adalah dari ini gtotal dikurang diskon berarti disini formulanya adalah gtotal dikurang diskon nah ini bisa ya kalau formulanya begini nah ini bisa kan diskonnya 5000 zoom gak bisa ya zoom gak bisa kalau sam itu harus dalam untuk field pake textbox gak bisa nah ini tinggal kita berikan label labelnya ini kita berikan ada total kemudian ini diskon kemudian disini apa namanya total bersih atau total bersih oke nah tinggal nanti berarti otomatis kalau yang total setelah diskon dan grand total statusnya dia tidak tidak bisa dilakukan perubahan perubahan nah ini dia otomatis karena dia formula kalau formula tanpa kita atur pun dia pasti read only jadi pun pasti read only kenapa kan dia formula dia tidak tidak diizinkan untuk bisa input kalkulasi kalau disini nah cuma biasanya kadang-kadang untuk supaya user tidak confused ditandai biasanya yang ini kita berikan disable disini formatnya enable 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 nah ini enable no misalnya segala orang tahu disini pasti dia gak bisa diklik aja gak bisa gitu kan lagi nah gitu sudah nah ini sudah menjadi untuk kebutuhan di apa namanya pengisian detailnya untuk PO nah ini saya simpan sekarang sekarang kita buka lagi untuk yang form PO header nah dimana nanti disini kita akan tambahkan sebuah subform mana subform nah ini dia subform oke nah ini karena wizardnya kita matikan jadi begitu kita lepas dia gak muncul langsung pilihan nah tinggal kita atur pakai property disini apa property pertama source objectnya dari key eh dari key dari PO PO detail nah ini ya otomatis dia muncul disini nah karena dia relationshipnya sudah terbentuk jadi pada saat pada saat dia kita panggil dia langsung akan me-identifikasi secara otomatis coba aja kalau kita lihat di property disini nah disini kalau misalnya harusnya biasanya dia automatic link ter-ter-apa ter-define ini dia punya link master fieldnya sama link child master fieldnya dia automatically langsung terkoneksi nah kenapa ini gak terkoneksi coba disini di PO detailnya kita make sure sorry ini saya tutup dulu kalau tidak salah tadi disini kita di fieldnya ada nomor PO ada ya oke ada tapi kita tidak masukkan karena memang kita tidak kebutuhan nah tapi kalau misalkan dia tidak muncul otomatis gimana caranya ini kalau kita jalankan ini akan ngaco ini ini kalau kita jalankan ini pasti akan gak sesuai dengan induknya gak nyambung nah berarti harus kita custom gimana cara mendefinenya bahwa hubungan antara PO dengan PO ini kan berdasarkan nomor PO ya nah ketika PO PO number sama ini PO number kalau hafal boleh ketik langsung kebetulan karena kan yang ini kan hubungannya antara header sama detail kan berdasarkan nomor PO kita ketik langsung disini tapi kalau kita gak hafal boleh klik builder disini kita cari dari apa namanya listnya disini untuk yang header ini yang detail jadi gak mungkin salah kalau type disamakan ya Pak master sama cahit iya kan acuannya ini Pak jadi kita relationshipnya itu adalah PO header dengan PO detail itu kalau kita mengacu kepada relationship yang orang kita buat ini ada PO header ini ada PO detail coba dilihat hubungannya berdasarkan apa PO number PO number jadi yang mana ini master sebenarnya kalau kita lihat disini PO detail disini induknya ini oke ini yang master yang detail ini oke nah sudah sehingga kalau kita jalankan kosong karena dia akan menginduk ke yang di atas sehingga kita kita buatkan PO 001 ini tadi PO date nya kurutannya bisa kita tata ulang nah ini oke habisi sebenarnya ini nanti terlalu otomatis ya nah sehingga begitu dipilih disini hanya produk yang tadi 7 otomatis gitu kan kemudian disini juga price nya gitu ya nah udah tidak pindah baru dia muncul nah kalau udah kita oh iya karena produknya yang di order baru panel 1 panel 3 panel 4 oke nah itu discon nah supaya ini kita atur saya gak mau ada tampilan tampilan begini nih misalnya gak ada saya mau bersih aja terus ini juga gak perlu ada ini nih misalnya itu baru kita atur karena agak mengganggu berarti ini memang harus di atur ya nah cara aturnya dimana tetap di PO detailnya nah disini kita masuk ke design nah seperti biasa di format ya kita atur apa yang akan kita hilangkan pertama border style nya gak pengaruh record selector nya no navigation button nya no nah dua itu kita matikan sehingga kalau kita lihat akibat dari itu kita ubah navigation itu yang ini ya nah ini udah hilang terus ini ada border nah border ini sebenarnya bawaan dari design di apa di header nya disini nah ini kan ada garis ini saya agak tidak nah disini kan ada format ya format nya itu border border style nah border style saya gak mau pakai border terserah traparan saja artinya berarti begitu dijalankan nah dia dia gak seakan-akan gak ada apa cuma terserah itu kan masalah tes ya masalah selera itu berarti kalau diisi terus dia apa namanya kreisi buat kebawah terus dia dia kalau secara tampilan layout nya tetap seperti ini cuma dia akan ada scroll bar disini scroll bar khusus buat yang list nya saja jadi dia tidak nambah kebawah ini jadi mundur kebawah gak ini ini dia tetap cuma seperti ini maksimumnya cuma sampai sini dia begitu nanti dia ada lebih dari 4 baris nah disini akan terbentuk menjadi ada scroll bar nah itu apa namanya bagaimana cara menyajikan ini baru bicara menyajikan apa namanya bagaimana mengisi secara otomatis tadi ada vendor nya otomatis terisi kemudian combo box nya ini tidak combo box yang mengambil produk secara kesuruhan tapi hanya yang sudah di order saja gitu kan nah ini nanti pada saat save nya ini baru ada beberapa hal yang harus divalidasi pertama pada saat dia save apa yang dilakukan pertama harga ini akan mengupdate kesini nah ini ke tabel produk nah ini akan masuk disini contoh tadi disini apa yang dibeli mos 1000 ini kan kita lagi order nih pak kebetulan ini kan yang terakhirnya maka 1000 ini harus masuk kesini nah kemudian vendor id nya siapa masuklah ini vendor id nya pfm01 kesini date purchase nya kapan masuk dari sini ngambil nilainya otomatis nah gimana caranya nah itu sebenarnya sudah kita simulasikan di beberapa pertemuan tapi gak apa kita ulas lagi karena ini case nya berbeda supaya makin menguatkan ya nah pada saat tombol save tadi nah kemudian itu yang pertama yang pertama itu mengupdate tabel produk yang kedua di dalam tabel PO detail nya ini kan ada ada apa namanya oh sorry bukan ini apa tadi di PR PR detail nya ini kan statusnya dia sudah dibuatkan PO ini 2 menjadi 1 ini mouse ini menjadi 1 ini 1 gitu ya kemudian apa namanya ini juga 1 ini 1 gitu nah kemudian jadi walaupun kita bicaranya membuat tabel pencatatan PO tapi dia ada beberapa tabel yang terkait yang harus dilakukan pengupdatean pertama tabel produk yang diupdate adalah last price dan vendor ID sama added purchase nya yang kedua PR detail yaitu PO prosesnya kita berubah flag nya menjadi 1 ada yang bisa mencoba tombol save nya disini jadi kita masuk ke sini kita coba masuk ke pembuatan tombol save ya simpan nah tombol simpan nya ini saya buat button nya di atas ini aja oke iya menggunakan event ini cmd cmd save oke namanya save oke nah ini sementara saya taruh disini ayo dulu tampilan nanti di atur lagi nah isunya adalah begitu tombol save tadi di klik pertama ini otomatis tersimpan sebenarnya kan kalau kalau di akses itu begitu dia masuk ke sini otomatis langsung write sebenarnya otomatis langsung write kecuali kalau kita batalkan bisa kita apa namanya di apa di recall untuk writing nya nah tapi yang kita coba lakukan sekarang adalah bagaimana begitu saya tekan save pertama ini tadi terupdate nah masalahnya ketika kita tombol save ini 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 hal yang perlu diperhatikan saya menekan tombol save tapi ketika saya tekan tombol save saya akan mengupdate tabel produk produk yang di update adalah ini sementara nilai ini itu diambilnya dari detail diambil dari detail nah nanti kita akan coba belajar dulu gimana cara mengambil nilai dari detail itu dulu simulasinya nah kemudian yang kedua juga menyimpan ke dalam last sorry vendor ID kalau vendor ID mungkin mudah tinggal ambil dari sini ya tinggal ambil dari sini kemudian kalau date purchase nya itu juga mudah tinggal ambil dari sini ya karena di dalam masih dalam posisi ini masih berada dalam form header ya nah yang detailnya nah sekarang bagaimana cara mengambil detail nah ini kita akan simulasikan dulu pakai message box oke disini ada child nya kita kasih nama dulu biar jangan child 9 namanya po detail nah gitu misalnya nah disini pada saat saya klik saya akan mengambil nilai dari po detail po detail saya pakai tanda seru ya kurang jelas tadi sebelumnya kita coba survei dulu nah ini kita mau ngambil dari price price ya nah namanya apa nih namanya price ya price oke berarti disini juga price nah disini saya pakai message box message box nanti tampilnya cuma pop up gitu ya tapi yang mau saya message ini price nya keambil enggak gitu ya keambil apa enggak nah permasalahannya juga adalah ini masalahnya enggak cuma satu record enggak cuma satu baris price nya price nya kan banyak ada baris nya ada banyak nah ini yang tapi saya tes ini dulu nah muncul seribu kan seribu itu dari sini tapi ini kan baru baris yang pertama baris keduanya pie gitu nah jadi kalau menggunakan pendekatan pure teknis untuk di dalam pengambilan value dengan metode access maksudnya objek di Microsoft Access programmingnya dia polanya memang hanya seperti itu jadi ini adalah tanda seru itu menunjukkan ini adalah objeknya objek namanya po detil di dalam objek ini tadi ada item-item di dalamnya kan nah kalau price berarti saya mengambil value nya price itu caranya ya itu kalau beda objek karena dia ini sub ya sub itu beda objek itu pakai tanda seru kalau kalau dalam kalau dalam apa namanya dalam objek yang sama itu pakai titik oh gitu ya perbedanya selu sama itu ya jadi contoh ya ambil edit jadi nama titik apa gitu cuma seperti tadi kan produk produk id ya saya mau ngambil kolom yang keberapanya gitu kan kan titik kolom berapa jadi dia pakai titik karena ada sidang objek yang sama sorry dalam dalam area kerja yang sama nah karena disini apa namanya ada multiple ya jadi kita nggak bisa pakai metode ini kita nggak bisa metode ini jadi saya tadi baru saja menunjukkan gimana cara mengambil nilai dari baris bisa pakai polanya dengan menggunakan metode apa namanya seperti layaknya makro ambil satu setelah itu dia pindah ambil nilainya setelah itu dia pindah ambil nilainya tapi program yang melakukan itu jadi cepat gitu cuma kalau seperti itu kan walaupun kelihatan cepat tapi tetap ada jeda gitu ya nah lebih mudah kita gunakan pakai konsep update menggunakan query jadi pakai SQL statement saya jadi disini kan otomatik ketika dia sudah seperti ini ini kan sudah terekod nih pak berarti di PO kan sudah terekod ada P01 P04 coba kita lihat di PO detil kan sudah sudah tadi yang batal nah kan sudah terekod P01 P04 ini price nah bagaimana nilai ini itu yang akan kita update kan kesini kemudian supaya nanti automatically juga si apa namanya ini vendor vendor ID sama last purchase date purchase terinput juga bisa saja nanti kita ambilnya dari relasi dengan headernya oke jadi saya coba buat dulu hit ini buat dulu apa namanya ini kita butuh tadi ada ngambil dari PO detil dari PO detil itu kita akan ambil tadi apa price nya produk ID sama price kemudian kita juga mau ambil vendor ID sama date kan begitu pak sederhananya ya sederhananya seperti ini tapi tetap kita harus masukkan juga PO ini sebagai apa namanya mengidentifikasi karena nanti bisa saja produk ini miliknya yang mana nih gitu kan karena kita sedang aktif disini PO 001 nah ini yang kita akan coba update ke produk jadi ini kita update produk kemudian bisa kalau saya ambil produk oke oke jangan jadi saya siapkan sumbernya saya siapkan sumbernya ini ada produk panel 1 ada price sekian ada vendor sekian ada PO nya sekian nah ini saya simpan dulu sebagai key update price from ini jadi panjang ini yang akan saya buka ini yang akan saya buka dan ini yang akan mengupdate kesini nah gimana caranya di tombol save kita jelaskan kita kerjakannya nah ini saya coba buat event kemudian saya buat nah disini ini agak loading sedikit kita pesan variable dim rs apa namanya produk produk s record set kemudian saya pesan lagi variable dim rs apa namanya sumbernya ya sumber harganya tadi yang kita buat query tadi rs last price last apa namanya last purchase ya nah gitu ya ini saya kasih namanya last purchase sebagai record set nah kemudian saya set rs last price nah ini sama dengan current db current db titik open record set kita ambil dari select bintang from atau boleh juga open record set namanya tadi udah ada ya tapi kan itu nanti bisa banyak kita kan mau ambil sesuai dengan po yang sekarang kita kerjakan karena kalau langsung disebutkan nama query nya kalau kebetulan itu baru satu datanya kalau sudah ada 100 transaksi semuanya nanti masuk yang kita ambilkan sesuai dengan po yang sekarang kita kerjakan oke nah disini kita buat dulu din skl sebagai string biar nanti gak terlalu panjang skl sama dengan disini apa select bintang from kita mau ambil dari query query yang query yang tadi mana ini ya ini ya key update price from po ya nah ini where apa tadi yang kita ambil apa gak semua kan yang nomor po atau po number po number ya oke where po number sama dengan petik 1 petik 2 gabung dengan po number yang ada di form gitu ya nah ya jadi intinya yang akan tampil itu listnya itu yang sesuai dengan yang di po yang sedang kita kerjakan nah sudah baru kemudian kita buka skl nah seperti itu nah sekarang ini kita akan loop dibaca yang pertama berapa masukkan berapa kedua masukkan nah kita lihat disini nilainya sama-sama bapak sekalian ini tadi informasinya apa sudah lengkap ya yang kita akan ambil price-nya akan mengupdate vendor ID-nya akan mengupdate kedua akan mengupdate oke sekarang kembali lagi kesini berarti kita lakukan pengulangan do while lakukan selama rs last purchase-nya not end of file nah kemudian disini ada loop disini apa yang di dalam disini itu akan diulang terus sampai datanya habis kalau ada 5 1 pindah 2 2 pindah 3 3 pindah disini supaya pindah rs last purchase ini kita bilang move next dia kan berawal di awal 1 supaya pindah 2 move next move next move next nah nilai itu yang diambil diambil kemana SQL bikin duit apa nilainya diambil update apa yang diupdate product set apa yang kita set ada tiga yang kita set price nya terus vendor nya sama date nya gitu ya update product set apa yang di set oke kita lihat disini aja biar enggak salah yang kita set pertama last purchase price last purchase price set last purchase price koma apa lagi vendor id ini saya ketik dulu aja endor id oke koma kemudian date purchase nah ini nah tapi kan enggak begini caranya ini sama dengan apa gitu kan last price nya itu diambil dari ini rs last purchase last purchase tadi ya ada berapa kolom tadi kita lihat lagi yang last purchase tadi ada berapa kolom mana tadi ini ya 0 1 2 3 4 kita mau ambil apa harganya kan yang mau kita update apa pak harga harga berarti 0 1 2 berarti disini kita bilang yang kedua gitu boleh enggak kalau saya tulis pakai harga nama harganya nama field nya boleh pakai petik di dalamnya nulisnya gimana price gitu nah purchase kayak gini price tapi kalau kita hafal kolomnya pakai 2 boleh ini bisa dua cara bisa tulis price disini gitu ya atau boleh ketik angka 2 2 itu berarti menunjukkan kolom yang ke kedua vendor ID nah ini kan ini price sama dengan ini gitu kan kemudian ini selesai selesai kita kasih petik lagi koma kan gitu ya kemudian vendor ID sama dengan petik lagi gabung lagi nah ini ngambil dari mana nih vendor ID berarti sama ya vendor ID vendor ID yang di query tadi gitu maksudnya kan oke nah karena ini dia karakter saya harus kasih tanda petik petik 1 nah di update disini nah ini mudah-mudahan cara bacanya bisa diikuti ya koma kemudian berikutnya date sama dengan dari mana sama ini juga dari kita lihat dulu namanya po date ya po date vendor ID sama vendor ID ini po po date nah karena dia date itu dia fitnya tanda tanda pagar tanda tanda pagar ini saya keyboardnya memang agak agak beda ini beda tutsnya ini jadi kalau saya dekan pagar munculnya lain nah ini oke nah ini kalau date dia begitu kok ininya nah oke nah disini coba saya saya ini juga saya update tolong update apa yang di update product set apa yang di set last purchase price itu nilainya diambil dari ini 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 yang di table product ya ini diambil dari price nya yang dari query kemudian koma vendor ID nya diambil dari last purchase yang vendor ID ini ada ini ada petik ada petik kenapa karena dia karakter koma koma lanjut lagi apalagi yang di update date purchase itu diambil dari sini ini belum selesai yang di update yang mana where product ID nya kan kan produk per produk kan ini produk ID nya produk ID bagaimana nulis produk ID nyambung ya where produk ID nya sama dengan nah ini sama RS last purchase sini sini apa produk ID nah gitu tambah lagi apa petik nah dia kan di update tanda petik ya sudah nah ini perjuangannya sudah ini baru belum belum di update dia cara update nya gimana set RS RS apa RS product eh sorry current DB titik execute nah SQL udah gitu aja berarti ini gak dipakai sebenarnya yang ini gak pakai karena ini kita tidak kita tidak reader tidak read yang diri cuma satu ini namanya kepanjangan gak apa lah ya nah execute SQL nah untuk melihat pergerakannya saya messagebox SQL maksudnya untuk melihat step-step pergerakannya gitu ya bener gak dia update ini 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 biasanya secara visualis akan mudah bisa pakai debug print cuman saya pakai pola ini aja dulu supaya lebih mudah ini terlihat oke saya simpan dulu kemudian saya tekan tombol save harusnya akan dua kali muncul message box coba kita klik save nah coba kita perhatikan bener gak update product set last purchase price sama sama dengan 1000 vendor ID sama dengan V01 sama ya V01 ya dead purchase sama dengan 1207 18 sama wear product ID sama V01 V01 yang di bawah ya gitu ini V01 kan oke muncul lagi sekarang update yang pengen lompat gitu ya oke sudah sekarang kita tes di produknya harusnya berubah belum sudah terupdate belum harusnya sudah nah dua ini sudah terupdate jadi ini last price ini ini memang switching antar objeknya saja kalau apa tapi yang penting harus tadi kan kita coba mulai dari bagaimana nyati sumbernya kemudian sumbernya dibuat dan mereka untuk mengupdate nilai yang ada disini kemudian bagaimana eksekusi codingnya nah ini yang barusan kita lakukan oleh eksekusi codingnya dan ini hasilnya hasilnya sudah sesuai artinya berarti sorry ini sudah sudah memenuhi kebutuhan untuk bisa menyimpan dia punya price sama PO date sama vendor jadi sudah ketahui bahwa most harga terakhir itu sekian tinggal nanti kita atur bahwa most harga terakhir itu akan di display dimana ini untuk nah ini ada yang belum pas juga harusnya disini otomatik tel bersihnya munculnya berapa ini tetap 37 ya kenapa dia kosong karena ini 0 nah jadi ini agak mengganggu kita perbaiki mumpung kelihatan jadi ini membuat perbaikannya di form PO detailnya ya nah ini baiknya ada gak disini default value nah kasih aja 0 gitu ya default value nya pasti 0 maksudnya kalau gak diisi dia pasti 0 gitu jadi otomatis karena dia gak diisi otomatik 0 langsung di bawah pasti akan kalkulate nah itu pembuatan PO baru sebatas untuk kebutuhan apa namanya save nya jadi yang penting memang di save nya ini nah ada pun teknis bagaimana kalau masuk kesini nanti yang bisa edit siapa saja yang bisa merubah siapa saja yang bisa memprokses itu teknisnya sama seperti dengan yang login untuk yang buat PR kemarin nah ini agak berbeda adalah bagaimana dia juga ini bisa mempengaruhi untuk melakukan pengambilan ke beberapa tabel yang terlaksi gitu ya nanti saya harapkan ini ini kan nanti bisa di download juga ya yang lembar kerja ini jadi masing-masing sebagai simulasinya bisa ditambahkan di dalam menu nya menu nya ini kan disini ada permohonan jadi ada tambahkan ini kita visualisasi layouting nya gak perlu harus yang bagus dulu tambah tombol baru lagi disini PO ya tambah tombol kalau saya klik PO maka akan membuka tabel PO ini gitu ya jadi jadi disini ya disini kalau saya buat ini saya geser dulu misalnya ini maksudnya biar biar nanti apa yang sudah kita pelajari ini bisa disimulasikan dalam case yang konkret ini saya buat tombol baru ini baru dua tombol ya nanti tambah lagi tombolnya untuk ini buka PO jadi nah jadi begitu ini di klik maka akan tampil akan membuka ini membuka ini tapi dengan aturan aturan yang sudah sesuai dengan ketentuan 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 misalkan kalau purchase order di klik kemarin rencananya gimana sebelum ini mungkin menculis dulu pak ya daftar daftar PR yang belum dibuatkan PO gitu ya nah berarti itu kan kemarin sudah simulasi juga kalau sudah jadi jadi daftar PR sekarang daftar PR yang betul yang ditampilkan daftar PR yang belum dibuatkan PO kemarin ada list apa kemarin list itu proses PICO nah ini ini kan ada list PO date list status status nah ini kemarin ada PR seperti ini nah kalau kemarin statusnya bahwa dia bisa buka ini untuk melakukan pengeditan gimana dia bisa melakukan approval nah kalau ini kita buat lagi list seperti ini tapi listnya itu ada PR yang yang statusnya sudah di sudah di approve ya ini yang seperti ini mungkin bisa menggunakan ini tapi begitu dibuka apa namanya oh sorry kalau PO itu kan otomatis disini di dalam gak perlu itu pak gak perlu karena begitu kita klik purchase order mengenai barang yang akan dipesannya itu kan akan muncul disini di listnya kalau pendapat saya waktu dia klik purchase order itu dia akan merefer semua PR yang sudah di approve PR yang belum di approve gak bisa diproses oke nah masalahnya kan satu PO itu bisa meng cover untuk beberapa PR tapi yang sudah di approve betul yang sudah di approve karena disini nah dan itu tadi sudah kita akomodasi disini di listnya jadi yang muncul di list ini adalah hanya barang-barang yang sudah dibuatkan PR dan yang sudah di approve dan belum kita buatkan PO di list barang ini tadi sudah kita kita buat rule nya kita ciptakan bahwa list barang yang muncul adalah hanya PR yang sudah di approve dan belum dibuatkan PO artinya berarti kan tinggal kita atur ini ini kita baru satu ya tadi save itu kan ada dua ada dua fungsi tadi disamping mengupdate produk mengupdate itu juga tadi mengupdate apa PR detail nah PR detailnya ini harusnya PO prosnya berubah jadi satu semua nih ini kan belum ya jadi maksud saya nanti ketika kita klik PO otomatis dia bisa bikin PO nomor PO nya sekian udah sekian tapi begitu dia memasukkan item barang item barang ini akan kosong ketika sudah dipenuhi semua gitu nah jadi sebenarnya gak perlu harus masuk ke list purchase juga karena sudah terakomodasi disini nah sekarang maksud saya tinggal nanti diatur di simulasi ada semacam menu begitu di klik purchase masuk ke sini ini nah tetapi tinggal diatur kalau ini kan yang bagian entry nya ya ini kan bagian entry nya yang entry nya itu otomatis terisi sendiri ini nah bagaimana ini terisi sendiri automatically berdasarkan yang login nah itu kan dada kan contohnya ya dada nah nanti setelah itu bagaimana juga kalau yang login itu atasannya begitu di klik permohonan dia masuk ke sini dalam posisi seperti ketika mau meng-approve PR jadi approve date nya otomatis terisi approve buy nya otomatis terisi dengan memilih approve atau cancel kemarin ya nah dengan pola itu sama persis sama persis jadi ketika login sebagai staff maka yang muncul dia bisa entry seperti ini tapi dia ini hidden ya ini hidden ini tidak tidak dimunculkan yang ini tapi begitu yang login atasannya maka ini akan apa namanya muncul siapa yang membuat ini gitu kan tapi approve date sama approve buy nya itu terisi otomatis setelah dia memilih approve atau cancel seperti kemarin nah itu silahkan nanti disimulasi nah sekarang yang ingin saya lengkapi adalah ini belum tuntas apa yang belum tuntas tadi baru sebatas mengupdate ke produk belum mengupdate ke PR detailnya nah karena di PR detailnya itu harus dilakukan perubahan status menjadi satu nah gimana caranya sama ini tinggal lanjutin di bawahnya saja tinggal lanjutkan tinggal lanjutkan apa yang dilanjutkan yang akan di update tadi kita lihat dulu datanya sorry maaf yang akan di update itu tadi PR detail itu berdasarkan produk ID kan produk ID nah berarti kan kita bisa nebeng 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 dari looping ini ini kan lagi sedang-sedang melakukan eksekusi untuk perproduk kan nah disini kita buat lagi ini ini tadi hanya untuk sebagai memastikan saja nah kita ini kan sudah di eksekusi ya kita buat lagi disini SQL update apa yang di update process underscore PO sorry PR detail ya PR detail set apa yang di set tadi ini process underscore PO process underscore PO coba betul ya sama dengan satu where apa produk ID nya produk ID nya sama dengan nah sama dengan yang di atas sini kita copy nah ini bukan di atas execute nanti kita di iya ini di sebelum execute pak nah ini baru kemudian current DB current DB titik execute scale dah berarti bisa bisa gak karen DB execute SQL itu jadi kita gabung satu aja beda 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 operasi yang atas adalah mengoperasi untuk mengupdate produk yang bawa operasi untuk mengupdate PR detail jadi ini eksekusi selesai baru ini eksekusi nah coba kita tes kita tes apa namanya kita buka nah ini kita save kita buka supaya nanti kelihatan ada tanda ini baiknya di bawah kasih message box ms box apa misalnya data sudah tersimpan koma 0 plus information oke koma save nah oke sini yes maaf data sudah tersimpan oh sorry gak kalau kadang-kadang suka ketukar-tukar bahasa ini saya save apa ini sintak error iniquery product id oke yang ini coba kita lihat SQL nya update PR detail set proses PO sama dengan 1 where product id sama dengan oh apa yang salah ada yang tahu salahnya apa ada yang tahu salahnya apa tiba lihat baik baik SQL statement juga baik baik diperhatikan update PR detail set process PO 91 where product id oh berarti disini kebanyakan sama dengan oke 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 saya save dulu ya oke data sudah tersimpan nah sekarang kita tes harusnya di produknya sudah terisi oke kemudian yang kedua PR detailnya sudah 1 ini belum belum kan kita memang baru 2 produk P1 sama P4 karena kita munculin yang muncul itu ya P1 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 betul akhirnya nanti ketika ketika disini nanti kita buat P1 lagi ketika buat P1 lagi ini kita rekod baru P1 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 otomatis tinggal yang belum di buatkan P1 yang mudah-mudahan ini bisa di terekod dengan baik nanti bisa disimulasikan nanti boleh juga disimulasi dari mulai loginnya tadi ya kalau nanti wah kayaknya perlu di refresh lagi gak apa-apa lihat lagi videonya kan videonya bisa diputar lagi ya tinggal lihat video yang beberapa waktu yang lalu mengenai bagaimana membuat yang approve ya PR ya nah itu bagaimana itu disimulasikan untuk kebutuhan PO dengan login yang berbeda kalau tadi kan kalau ini kan loginnya berarti yang levelnya kan kita kemarin sudah sepakati bahwa ada user-user usernya itu nah ini kalau yang paling membuat membuat contoh kemarin yang membuat PR itu adalah yang level 4 level 4 kemudian level 4 itu staff jadi semua semua tiap departemen yang bisa membuat PR itu adalah level 4 kemudian manajer-manajernya itu level 3 di luar finance ya di luar yang maksudnya bagian purchasing di luar di luar nah khusus purchasing staff itu levelnya 2 khusus purchasing manager levelnya 1 kemarin kita buatnya begitu itu suka-suka kita sebenarnya sih ya ini bu suka-suka ini kebetulan kita kemarin seperti itu nah sehingga ketika nanti kita pilih login nah apabila user levelnya sama dengan 1 atau 2 maka dia bisa apa jika 1 maka bisa apa yang kita coba itu kan kemarin sudah disimulasikan di pembuatan form yang pembuatan PR nah itu mudah-mudahan bisa dicoba dulu nanti kalau memang perlu dibahas lagi gak apa-apa kayaknya perlu dibahas lagi dalam contoh langsung penerapan ke PO-nya oke nanti kita bahas karena kalau gak ada satu case yang kita coba lakukan sendiri apa namanya seberapa jauh kita sudah memahami bahkan bereksplorasi itu akan terlihat dari situ di awalnya pasti akan ada kesulitan-kesulitan tapi begitu pelan-pelan coba kita cermati lagi secara fungsinya bagaimana cara kerjanya bagaimana itu kita akan menguasai ada pertanyaan? mas Ria nanti untuk di akhir pertemuan nanti di package suatu sistem aplikasi yang sederhana yang kita panyain jadi di package nanti di akhir pertemuan kita coba benar-benar simulasikan user levelnya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing jadi ketika di login sebagai bagian staff departemen non-purchase menu purchasing itu enggak ada enggak boleh muncul dia enggak punya kapasitas untuk membuka form itu yang boleh buka itu hanya tim purchasing saja staff sama manajernya nah tapi kalau orang purchasing boleh enggak merequest boleh berarti dia bisa buka form permintaan yang minta orang purchasing diapur sama purchasing diri enggak apa-apa nanti nah rule itu kan kita atur nah itu nanti kita akan buat nah menu-nya ya kita akan coba buat menu yang ya agak apa namanya dikemas sedikit lah biar agak terlihat agak tampilan yang seperti sebuah aplikasi gitu ya kemudian yang lain-lainnya juga nanti semua fungsi-fungsi tombol semua kita akan sesuaikan dengan rule sehingga ini udah di package menjadi sebuah aplikasi yang sourcenya ada yang sudah dibuat dalam bentuk compiler compilingnya ada nah yang kita implementkan yang mana yang compilingnya yang compilingnya yang kita pakai yang sourcenya kita keep jadi kalau kita mau di copy-copy nanti ke masing-masing komputer itu yang compilingnya yang di copy yang dijalankan sehingga dia gak bisa melihat sourcenya dan maka dia gak usah mutak-mati juga kemudian bagaimana dengan database-nya nah database-nya bisa saja kalau kita mau konsepnya multi-user kita taruh di satu titik tapi modelnya resource sharing jadi folder-nya kita share gitu nanti yang dari komputer ini komputer ini dia membacanya Mac-nya kesini dibacanya Mac-nya kesini jadi komputernya berbeda tapi data yang dibaca sama gitu jadi konsep modusernya begitu nanti ya kayak awal bicarakan Jack-R ada pertanyaan pak dua yang belum kita selesaikan yang pertama itu adalah fungsi purchase manager itu yang di simulasi yang kedua bagaimana nge-print view nah oke jadi setelah ini nanti kita akan coba buatkan layout untuk kebutuhan report-nya untuk tampilan preview nanti disitu juga ada dua pilihan berarti saya kena tombol print langsung ke printer-k atau mau pakai preview dulu gitu ya atau mau langsung ke pdf itu bisa banyak pilihan nanti kalau bisa di print nggak bisa di print lagi itu bisa ya kalau bisa juga kita buatkan flag nanti kita buatkan flag jadi kalau kalau tombol print ini sudah dilakukan sudah ada eksekusi maka nggak boleh sudah ya mengklik tombol print lagi itu bisa tinggal diatur nanti ada ada penandaan bahwa ini sudah dilakukan printing tanggal berapa di print jam berapa di print siapa yang nge-print ada disitu tanda-nya kayak copy bisa juga ya nanti itu bisa kita tentukan dulu rulenya pak sehingga dari rule itu boleh kita implement ke coding yang kita buat nanti apakah bagian siapa top pimpinannya lagi boleh melakukan uncheck lagi misalkan untuk menandakan bahwa ini boleh di print ulang misalnya itu silahkan nanti kita buat rule jadi untuk ini print temanya temanya pertama kita mau lihat dulu review dari hasil pembuatan peran sebagai manager purchasingnya nah itu kan dibuat dulu sendiri ya nanti kalau kita yang buat ya bentar ya oh iya karena konsepnya sama dengan TR yang approve kita menurut apa peran manager PO nya disini nah kalau ini kan baru sebatas kalau sesuai dengan database yang kita design kemarin itu ini kan baru di entry oleh staff dan ini belum bisa membentuk PO artinya fungsi print atau pencetangan itu baru bisa muncul jadi nanti ada tombol lagi disini kalau sudah di approve oleh manager gitu jadi nah disini kan ya kayak kemarin ya kalau kemarin di PR itu kan polanya dia ada ini ada cancel atau approve gitu ya nah mungkin sampai sampai seperti ini cuma nanti ini gak perlu ditampilkan nah jadi disini ada tombol si staff boleh membuka kemudian si apakah si purchasing manager boleh gak merubah-rubah ini kuantitinya boleh nah berarti disitu nanti dibuat juga role untuk apa namanya validasinya bahwa ini statusnya tidak read only beda dengan yang PR kalau PR kan nah berarti itu juga Bapak Atur termasuk bagian yang disimulasi karena iya disimulasi juru coba dilatihan gitu ya pilot sendiri itu PR nanti diputar lagi videonya gimana cara mendisablekan sebuah field-field tertentu nah kalau misalkan nanti agibab nih kayaknya perlu dibahas bareng-bareng tapi minimal kita udah coba oke mungkin barangkali ini yang bisa saya sampaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati